Intro Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menahan 3 orang tersangka kasus tindak pidana korupsi anggaran dana alokasi khusus atau DAK tahun 2021 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara merugikan keuangan negara sebesar 600 juta rupiah dari nilai kontrak 2,4 miliar rupiah Ketiga tersangka masing-masing yakni M, 49 tahun, seorang kadis aktif di lingkungan Pemkap Labuhan Batu Utara yang saat itu merupakan sekretaris di Dinas Pendidikan Labura dan bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK AW, 37 tahun, yang merupakan Wakil Direktur Sivi, TJS, dan SBP, 31 tahun, pemilik Sivi SP selaku subkontraktor pada proyek pengadaan perabot dan mobilir rehabilitasi ruang kelas tingkat sekolah dasar pada tahun 2021 ditahan oleh penyidik bidang pidana khusus pada Kejari Labuhan Batu Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Furkon Syahlubis menyebutkan pihaknya menetapkan 3 orang tersangka dan langsung melakukan penahanan selama 20 hari ke depan Ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi PAD kegiatan pengadaan perabot dan mobilir rehabilitasi ruang kelas tingkat sekolah dasar yang bersumber dari DAK tahun 2021 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar 600 juta rupiah berdasarkan dari hasil laporan penghitungan yang dilakukan akuntan independen Ketiga tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Hari ini kejari Labuan Batu menahan 3 tersangka di pikor penyalahgunaan dan hadap tahun 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu Utara dan 3 orang tersangka antara lain yaitu M selaku pejabat pembuat komitmen, PPK, AAW merupakan wakil direktur dari CPTJS dan nomor tiga pekerja SBP merupakan pemilik CP selaku subkontraktor, CP SP bahwa ketiga tersangka juga melakukan tindakan korupsi dalam penandaan parabot, nebel, rehabilitasi ruang kelas tingkat SD dan nadak tahun 2021 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan dengan nilai kontrak sebesar Rp2.495.421.000 dimana mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp669.797.798 berdasarkan hasil laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh akuntan independen yang tertuang dalam sprint 0024 pertanggal 12 April 2023 ketika tersangka kita tahan dilapas kelas 2 Tantoprapat selama 20 hari ke depan dari Labuan Batu Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan Terima kasih sudah menonton!